Intro Pernah terpikir, seberapa besar dampak bagi kesehatan ketika individu membuang sampah di sungai? Mungkin sebagian berpikir, plastik hanya sekedar limba berukuran besar yang sulit menyatu dengan air. Padahal, sampah plastik yang mengapung di perairan mudah terfragmentasi saat terpapar matahari dan terhempas ombak. Hal itulah yang membuat plastik hancur dan menjadi partikel. Partikel-partikel takasat mata itulah yang disebut mikroplastik dengan ukuran 1 mikrometer hingga kurang dari 5 milimeter atau mencapai 1 per 70 kali diameter rambut manusia. Jika partikel ini mengurai di perairan, tentu menjadi keprihatinan serius yang tidak hanya mengancam keberlangsungan lingkungan, tetapi juga berisiko terhadap kesehatan manusia. Jadi, mikroplastik itu kalau di udara kan dia menempel bisa di debu. Sehingga kalau misalnya terhirup oleh manusia, bisa saja dia masuk ke dalam saluran pernafasan manusia. Sedangkan kalau misalnya dia masuk ke dalam badan-badan air, terurai di dalam air, nanti mikroplastik atau bahkan nanoplastik itu nanti akan menempel atau bahkan dimakan oleh zat-zat renik yang ada. Kemudian nanti pitoplankton itu akan dimakan lagi oleh ikan yang lebih besar, terus kemudian dimakan lagi oleh ikan yang lebih besar. Kemudian bahkan bisa menempel atau terserap pada tumbuhan yang ada. Nah, nanti kalau seandainya hewan atau tumbuhan itu dikonsumsi oleh manusia, atau bahkan manusia mengkonsumsi air yang terkontaminasi itu, tentu otomatis akan masuk ke dalam saluran pencernaan manusia. Tidak hanya di badan air, bahaya mikroplastik juga mengintai kesehatan manusia melalui makanan maupun minuman yang dikemas menggunakan bahan plastik. Kemasan plastik tersebut akan melebutkan partikel-partikel mikroplastik jika dipanaskan dalam suhu tertentu. Kalau misalnya memang plastik itu ada logo tarapangannya, biasanya yang bentuk segitiga itu yang ada angka limanya, yang polipropilen yang aman buat dipakai, itu aman untuk kita pakai untuk wadah makanan kita sehari-hari. Tapi tentu kalau dia diberi air panas dengan suhu yang sangat tinggi, pasti akan ada yang terlarut. Jadi memang harus sebaiknya sih dihindari ya, kalau misalnya memang akan pakai air panas, apalagi air mendidih, ya jangan pakai bahan plastik. Luas daratan dan ledakan populasi menjadi faktor utama peningkatan polusi plastik di Indonesia. Pencemaran yang tak terbendung mengakibatkan kebocoran sampah berbahan polimer mengalir ke laut. Hal ini menjadi cikal bakal ancaman mikroplastik di perairan Indonesia. Apalagi, Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah sungai terbanyak di dunia, yakni mencapai 550 sungai yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Berdasarkan laporan Organisasi Konservasi Dunia WWF tahun 2019, 82 persen dari jumlah sungai di Indonesia berada dalam kondisi rusak dan tercemar. Kondisi ekosistem yang rusak tersebut tentunya memengaruhi kualitas dan kuantitas air tawar yang dikonsumsi masyarakat di tanah air. Padahal, sungai merupakan nadi kehidupan dan peradaban suatu bangsa karena fungsinya yang penting sebagai sumber air untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sanitasi, pertanian, hingga industri. Direkturat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pun, rutin melakukan pemantauan kualitas lingkungan dalam 5 tahun terakhir. Hasilnya, dari 5.157 titik pemantauan, 15 persen diantaranya mengalami penurunan kualitas air, 67 persen berada dalam kondisi tetap, dan 18 persen berangsur mengalami perbaikan. Mikroplastiklah yang menjadi sumber pencemaran yang cukup dominan terhadap penurunan kualitas air tersebut. Karena itu, sejumlah upaya terus dilakukan pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan melakukan pemetaan badan-badan air sesuai dengan alokasi penggunaannya. Dengan demikian, pencegahan dan penanganan pencemaran di aliran sungai bisa lebih optimal. Pertama, memang kita harus tahu apa yang kita miliki, badan-badan air apa saja yang kita ketahui. Jadi, kita harus mematakan itu. Kemudian, setelah tahu alokasi, kita juga tahu spesifik masing-masing itu butuh air yang seperti apa. Sehingga yang perlu di setelah tahu kebutuhan, tahu speknya, maka kita membuat perencanaan untuk melindunginya. Kita sudah melakukan beberapa kali pemantauan di beberapa ruas sungai dan juga di laut. Memang sudah ditemukan adanya mikroplastik di ruas-ruas sungai kita. Sudah bisa menjadi concern kita semua. Yang perlu dilakukan adalah memang harus mencegah sebanyak mungkin sampah itu tidak pernah masuk ke badan air, baik itu sungai, danau, maupun ke lautannya. Upaya lain yang juga dilakukan adalah dengan menggagas program Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah. Dengan adanya indeks tersebut, maka pemerintah daerah bisa melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan status dan kualitas lingkungannya secara lebih efektif. Jadi, di sebetulnya kita itu secara nasional ada program Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup itu menggambarkan kondisi kualitas airnya, kualitas udara, tutupan lahan, ekosistem gambutnya, dan juga kualitas air laut. Nah, dulu kita cuma mengukur saja, tapi mereka bertanya, so what, gitu setelah diukur. Nah, kemudian kita melengkapi dengan, kalau kasus, status seperti ini, kira-kira respon pemerintah daerah seperti apa? Kita membuat program Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah. Jadi, itu isinya adalah, apakah daerah punya kebijakan mengenai pencemaran atau lingkungan, apakah pemerintah punya cukup anggaran untuk membiayai program tersebut, apakah punya cukup SDM yang juga kompeten, apakah punya inovasi, apakah dia punya publikasi-publikasi. Kita sebut itu Indeks Respon Lingkungan Hidup Daerah. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga konsisten menggelar program Adipura sebagai upaya mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan di Indonesia. Dari adanya penghargaan tersebut, memacu pemerintah daerah memperkaya ragam inovasi dan strateginya yang menyesuaikan dengan kebijakan lini zaman. Seperti halnya di kota Batu, Jawa Timur, di mana pemerintah setempat memiliki terobosan menari untuk menghilangkan kebiasaan masyarakat, membuang sampah popok ke sungai berantas, hingga sekelompok wanita yang mampu mengikis ritual pada mitos suletan. Personel gabungan TNI-Polri bersama relawan lintas sektoral terlihat sibuk menyusuri Sungai Berantas, Jawa Timur. Mereka hendak menjaring sampah di sekitaran tepi sungai, termasuk yang mengambang di badan sungai. Namun mayoritas yang ditemukan hanyalah sampah organik berupa daun-daun dari pepohonan yang tumbuh di ruang terbuka hijau bantaran sungai. Padahal dahulu, sungai yang menghidupi separuh populasi Jawa Timur itu dipenuhi dengan sampah popok bayi. Ini karena pemerintah setempat berhasil meminimalisasi terjadinya pencemaran di aliran sungai yang mengaliri 17 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur tersebut. Dahulu petugas kebersihan sibuk mengevakuasi sampah diapas atau popok yang pada 2017 lalu mendominasi pencemaran di sungai berantas sebesar 37% berdasarkan data lembaga kajian dan konservasi lahan basah, ekoton. Salah satu pemicu perilaku membuang popok bayi ke sungai adalah mitos yang berkembang di masyarakat. Membuang popok bekas yang berujung pada tindakan pembakaran dipercaya akan mengakibatkan kulit di pangkal paha dan pantat bayi menjadi merah seperti luka terbakar atau populer disebut suluten. Mitos soal popok ini diakui oleh Rida, salah seorang warga kota Batu yang tinggal di Bantaran Kali. Kalau saya menurut mitos ya kadang dulu percaya sih percaya kalau dibakar itu nanti bayinya itu yang katel-katel atau gimana gitu ya tapi dengan sekarang ya nggak percaya ternyata nggak kok saat-saat nggak seperti itu. Mengubah pola pikir masyarakat Bantaran Sungai di Jawa Timur yang masih mempercaya mitos suluten bukanlah perkara mudah. Masyarakat, kata Muji Dwi Leksono selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, perlu terus diedukasi tentang bahaya membuang sampah popok di sungai. Pihaknya juga bersinergi dengan masyarakat setempat yang dapat mempengaruhi warga lain untuk menjaga kebersihan di wilayah sungai yang berhulu di Kota Batu dan bermuara di Kota Surabaya itu. Tidak hanya itu, kawasan Bantaran Sungai pun disulap menjadi ruang terbuka hijau yang turut dilengkapi dengan pengelolaan sampah terpadu. Yang pertama adalah menjaga kualitas dan kuantitas air di sungai berantas tadi. Karena dengan adanya penghijauan di sepanjang sungai berantas, kualitas air itu akan terjaga. Yang kedua, kuantitas air juga terjaga juga. Begitu pula terhadap erosi dari air dan tanah tadi. Kebetulan mata air di Batu kurang lebih sekitar 220 mata air yang ada di Kota Batu. Dan ini yang perlu kita jaga agar setiap warga masyarakat yang ada di hulu maupun di hilir juga bisa menikmati air yang ada di sungai berantas ini. Jadi untuk kondisi saat ini sungai berantas, airnya jernih dan kandungan dari pesticidanya sudah mulai berkurang. Kemudian terkait kandungan-kandungan yang lain juga mengalami pengurangan tadi. Dan kesemuanya ini tidak lain adalah keterlibatan dari masyarakat, khususnya di daerah air dan sungai berantas, yang berupaya untuk menjaga lingkungannya tadi. Ya mau pamit, mau pergi ke bank sampah. Partisipasi perempuan dalam mempengaruhi kebiasaan warga untuk tidak membuang sampah popok ke sungai memang diperlukan. Terutama untuk meyakinkan para ibu sebagai pelaku pembuang sampah popok umumnya. Peran tersebutlah yang diemban oleh Siti Yulaikah. Perempuan asal desa Sidomulyo, kota Batu Jawa Timur itu menghibahkan sebagian besar waktunya untuk menginisiasi berbagai kegiatan seputar pelestarian lingkungan. Kepedulian Yuli terhadap lingkungan hidup telah dimulainya sejak tahun 2010 lalu, dengan menggagas program bank sampah pertama di lingkungannya. Ia juga terlibat dalam kegiatan sapu bersih nyemplung ke kali, atau sabar sepungli, dan sosialisasi bersama pemerintah setempat hingga ke rumah-rumah warga seraya memberikan pemahaman dan pengubah kebiasaan masyarakat membuang sampah ke aliran sungai berantas, terutama sampah popok bayi bekas pakai yang diketahui mengandung partikel mikroplastik. Sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah, Yuli bersama karya bunda komuniti mengajak perempuan di kota wisata Batu untuk dapat memilah sampah dari rumah dengan memisahkan sampah sesuai jenisnya untuk dimanfaatkan menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi. Kalau tidak salah, sekarang ini minggu kemarin itu sudah ke-178 minggu membersihkan sungai. Jadi kita bergiliran di setiap desa, jadi desa Sidomulyo misalnya begitu, jadi di situ sungainya kami bersama masyarakat, lintas sektor ya, semua bergabung, bergerak untuk membersihkan sungai. Nah, terutama memang waktu itu, awal-awal kita melakukan itu, masih banyak diapers yang berserahkan, dihanyutkan begitu saja. Jadi itu sampai kita mendapatkan satu box-nya pickup itu penuh untuk diapers saja. Langkah demi langkah ditapaki Yuli selama lebih dari satu dekade. Mitos Sulueten yang populer sejak puluhan tahun silam mulai terkikis secara drastis. Untuk mitos Sulueten itu, untuk masyarakat berpikiran bahwa nanti kalau misalkan untuk pempes itu dibakar, pasti anaknya si bayi ini akan Sulueten. Pada dasarnya itu tidak benar. Untuk pemilahannya itu ada caranya tersendiri. Kalau pempes kita gaur ulang sendiri juga, kalau pempes kita cuci, terus dalamnya itu kita buang, bisa kita masukkan ke itu tadi, terus yang lapisannya itu kita keringkan, dan nanti bisa masuk bank sampah juga. Selain telah meninggalkan kebiasaan membuang sampah popok ke sungai, kaum perempuan di wilayah itu pun telaten dalam memanfaatkan sampah-sampah domestik berbahan plastik, menjadi karya bernilai jual seperti ornamen bunga sakura yang menghiasi di berbagai titik desa, hingga kerajinan tangan seperti pot bunga dan koke dama. Cara tersebut menjadi upaya warga dalam mendukung kampanye pengurangan limba plastik yang diinisiasi oleh pemerintah Kota Batu. Pemirsa berbagai cara dilakukan oleh masyarakat di desa Sidomulyo ini untuk menghalau isu atau mitos yang selama ini berkembang, putusnya terkait suluten. Ini juga dilakukan untuk upaya, sebagai upaya melestarikan lingkungan, mengurangi limbah yang mengalir ke aliran sungai berantas, dan bermuara juga terhadap peningkatan ekonomi warga sekitar. Itu Bu ya? Sudah tinggal dijemur ya Bu ya? Berkat hal itu, tempat pemrosesan akhir TPA Telekung di kecamatan Junerjo hanya menerima sekian persen saja sampah untuk diolah di sanitary landfill. TPA tersebut mengelola sampah dengan metode penimunan sampah yang tidak menimbulkan polusi tanah. Bayangkan, bila sampah popok dibuang ke sungai berpotensi membawa bakteri E. coli. Padahal, sungai berantas dan mata air kali berantas menjadi bahan baku air bagi perusahaan daerah air minum. Untuk melakukan penjagaan baku mutu dalam sebuah pencemaran dan sebagainya, di PDM ini kan Alhamdulillah tidak menggunakan bahan-bahan kimia. Tidak mengelakukan pengelolaan air. Semua murni dari sumber mata air. Di titik sumber mata air yang memang perlu klorin, kita berikan klorin. Nah, klorin ini memang berbahaya, tapi ada batasnya. Kalau memang lebih dari 0,7 PM itu memang tidak boleh. Karena akan membahayakan kulit dan sebagainya. Tapi di PDM, ada sebagian sumber yang menggunakan klorin dan itu masih batas 0,2 PM. Jadi masih di bawah jauh batas ambang yang diperbolehkan. Kami untuk menjaga depit sumber mata air, kita ada dua program dulu. Kita melakukan satu rumah, satu biopuri. Di dalam rangka, apa namanya, menjaga run off-nya air langsung jalan ke permukaan jalan. Sehingga air ditanam. Sehingga menggunakan teori biopuri. Itu saya artikan menabung air. Kalau di atas, di gunung-gunung, di elefansi tinggi, kita membangun bank air. Namanya adalah sumber-sumber resapan. Nah, sumber-sumber resapan ini fungsinya di samping yang bisa menghidupi pohon-pohon sekitarnya, bisa menimbulkan sumber mata air baru. Kami sudah jarang sekali menggunakan pipa-pipa yang berbasis plastik. Kami lebih fokus ke karet, karena sekarang ini lebih banyak yang menggunakan HDPE, karena konturnya bisa mengikuti jalan, dan sebagainya, dan unsur plastiknya sangat kecil. Sehingga ini kami minimalisir untuk menggunakan yang berbasis plastik. Berkat sinergi itu pula, sederet penghargaan tingkat nasional berhasil disabat oleh Pemkot Batu atas upayanya dalam menjaga lingkungan. Terutama menjaga kebersihan Sungai Berantas sebagai sungai strategis nasional yang dimanfaatkan oleh lebih dari 41 juta penduduk Jawa Timur. Pemirsa, berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batu bersama masyarakat sekitar mulai membuahkan hasil. Salah satunya di Kali Berantas ini, jenisnya aliran sungai ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan penangkaran ikan. Berbagai jenis ikan ada di sini. Bahkan di beberapa titik, jenisnya aliran sungai ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Salah satunya untuk dikonsumsi. Sungai Batang Hari Sungai Batang Hari merupakan sungai terpanjang di Pulau Sumatra. Membentang sejauh 800 km, Sungai Batang Hari melintasi dua provinsi di Pulau Paling Barat Tanah Air yakni Sumatra Barat dan Jambi. Merunut dari sejarahnya, Sungai Batang Hari menyimpan catatan yang mendalam bagi peradaban bangsa Melayu karena menjadi jalur perdagangan dan transportasi di zaman Kerajaan Sriwijaya serta Damasraya pada abad ke-7. Sungai yang dijuluki Suwarnadwipa atau dalam bahasa Sansekerta berarti Pulau Emas tersebut tidak hanya menjadi aset alam, tetapi juga sumber kehidupan bagi masyarakat di sekitarnya. Busu Jambri, salah satu petani ikan di Jambi, telah memanfaatkan sungai Batang Hari selama puluhan tahun untuk bambu didayakan berbagai jenis ikan air tawar seperti ikan mas dan nila di empat keramba miliknya. Aliran sungai di Bendung lalu digunakan untuk memelihara ikan. Pria berusia 60 tahun tersebut sangat bergantung pada kejernihan Sungai Batang Hari yang menjadi habitat utama ikan-ikannya. Tantangannya penyakit tadi lah, ketantangannya. Nah disitulah kami itu mulai ngeluh meren, sekamai itu udah bisa paninian, habis kena penyakit. Jadi terhitung satu keramba itu kita 27 juta modal kami. Satu kotak keramba. Habis semua kan gak ada untung-untung lagi, walaupun yang lain dapat untung, gak terbalas juga kami. Sekarang ini udah ngisi belum, nunggu keadaan air ini lah, agak airnya agak bersih, baru kita ngisi benih lagi. Bak Gayung Bersambut, bisnis ikan air tawar di wilayahnya itu pun mendapat dukungan berupa modal usaha dari Dinas Perikanan, Peternakan, dan Kehutanan Kota Jambi yang sudah berjalan selama lebih dari 5 tahun. Hingga akhirnya ia mampu memanen lebih dari 25 ton ikan dalam waktu singkat dengan keuntungan puluhan juta rupiah sekali panen. Potret tersebut memperlihatkan bahwa Sungai Batang Hari menjadi nadi kehidupan yang begitu vital untuk kehidupan masyarakat sehari-hari. Bayangkan, bagaimana jadinya bila Sungai Batang Hari menghadapi ancaman serius dari gangguan ekologis akibat deforestasi, perubahan iklim, pertambangan ilegal, hingga persoalan sampah. Tentu berpotensi merusak keberlangsungan ekosistem dan menurunkan kualitas air. yang paling dominasi pencemaran Sungai Batang Hari itu sampah. Yang pertama sampah, kemudian yang kedua itu hasil dari pertambangan emas tanpa isin tadi, ada merkuri yang terkandung di dalam Sungai Batang Hari. Yang pasti untuk di wilayah kota memang harus ditertibkan terkait pengelolaan sampah rumah tangga tadi. Kemudian di wilayah masyarakat yang tinggal di pinggir Sungai Batang Hari diupayakan untuk sampahnya jangan dibuang sungai lagi. Menghadapi tantangan tersebut, pemerintah kota Jambi menginisiasi berbagai program bekerjasama dengan berbagai pihak demi menyelamatkan keberlangsungan dan kelestarian Sungai Batang Hari dari ancaman sampah. Ada kampung mantap di provinsi. Ini berkolaborasi dengan masyarakat untuk bisa menjaga Sungai Batang Hari agar terhindar dari pencemaran. Di kota Jambi juga ada kegiatan seperti yang sudah dilakukan oleh provinsi. Dan lebih dahulu melakukan itu yaitu adanya kegiatan kampung bantar. Kampung bersih, aman, dan pintar. Dan ini dilombakan. Jadi setiap RT, tingkatnya tingkat RT, setiap RT berlomba melakukan aktivitas kebersihan, keamanan, dan menjadikan warganya itu pintar. Dan ini menjadi kampung bantar. Selain sosialisasi dan edukasi, pada 1 Maret 2024, Pemkot Jambi telah menerbitkan instruksi wali kota tentang pembentukan bank sampah. Instruksi tersebut memerintahkan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkot Jambi agar membentuk bank sampah di wilayah masing-masing, serta melaksanakan pengelolaan sampah rumah tangga untuk mendukung program Zero Waste dan Zero Emission, terutama bagi yang tinggal di daerah aderah sungai. Tidak kita dinilai secara nasional tentang adipura. Tapi kebersihan itu harus dikeluar dari camat dengan tingkat partisipasi masyarakat. Pengeluaran bank sampah itu, salah satu bank sampah itu, mereka sudah tiap kecamatan dan kelurahan itu berlomba-lomba. Bagaimana untuk memilih sampah itu tingkat partisipasi, dan kita menggunakan masyarakat setempat, pemuda setempat, dan ikut peduli. Silahkan bentuknya seperti apa, sehingga sampah itu bisa ditata dengan baik. Bank Sampah Dream menjadi salah satu bank sampah induk binaan Pemkot Jambi yang dinilai sukses menjalankan pengolahan sampah berbasis masyarakat. Bank sampah yang berada di Kelurahan Wijayapura, Jambi Selatan, kota Jambi tersebut, mengklaim telah berhasil mengubah pola pikir masyarakat tentang sampah dengan jumlah nasabah mencapai 700 orang. Kita tabungannya berupa tabungan emas, bekerjasama dengan salah satu BUMN yang ada di Indonesia. Kita bekerjasama dengan pegadaian. Pegadaian di sini mensupport kita untuk menaungi tabungannya. Di tingkat pengolahan akhir, pemerintah kota Jambi bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga telah mengembangkan tempat pemerosesan akhir TPA sampah talang gulo dengan sistem sanitary landfill. Sistem tersebut dapat meminimalisasi dampak pencemaran, baik terhadap air, tanah, maupun udara, sehingga lebih ramah lingkungan. Kebijakan dan inovasi pengolahan sampah Pemkot Jambi tersebut juga mendapat dukungan dari dunia usaha. Para penggerak ekonomi di bumi Melayu itu turut serta menjaga lingkungan, salah satunya dengan tidak menyediakan kantong belanja berbahan plastik. Di tingkat masyarakat, selain memilah sampah berdasarkan jenisnya, sampah plastik pun dijadikan sebagai bahan utama pembuatan puffing block. Puffing block ini yang dihasilkan dari sampah plastik ini diklaim lebih elastis, lebih kuat, jika digunakan untuk konstruksi. Selain mengurangi timbunan sampah, juga bermanfaat untuk lingkungan. Berkat sinergi itulah, indeks pencemaran sungai Batanghari saat ini berstatus cemaringan dari yang sebelumnya cemar sedang. Berkat itu pula, pemerintah kota Jambi pun meraih hingga 8 kali penghargaan Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Potret keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola dan memulihkan sungai dari pencemaran sampah pun dapat menjadi contoh nyata bagi wilayah lain. Karena pelestarian sungai mendesak dilakukan untuk menyelamatkan kehidupan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!